Intro Itu sebagai kekuatan politik memalukan tiada tara Memalukan tiada tara Anda telah menggadaikan arti politik bagi pendukung-pendukung Anda Iya pendukung Anda dan pendukungnya Cahimin Pendukung dua kekuatan yang begitu besar itu Anda nodai Bung Surya Paloh Anda nodai Anda telah menjilat Prabowo Di depan orang-orang yang memusuhinya Begitu Bung bacaan kita tentang Surya Paloh Dan keputusan Nasdem dalam dunia politik Aksion Bung Mari kita aksion Bung Aksion beneran Aksion beneran dalam dunia politik Bung Anda semuanya mendengar pikiran saya Aksion dalam dunia politik Mari kita teropong itu partai Nasdem Nasdem Nah kita tahu bagian dari kekalahan Nasdem itu kalah Kalah dalam pilpres Kalah dalam usaha membela jagunya Kalah total Tapi Surya Paloh Bung Tidak ingin kalah dalam pengertian itu Surya Paloh Tidak ingin menjadi bagian yang termarginalisasi Dia ingin tetap menjadi bagian yang tidak termarginalisasi Dia tetap ingin menjadi bagian yang mengakomodir Bagian dari suatu kemenangan Bung lojek seperti ini mirip dengan kaum lawyer 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 alih-alih hukum yang menegakkan kebenaran Katanya Katanya Para lawyer Bung fight di pengadilan Tapi Apapun persoalan di pengadilan Itu akhirnya ada keputusan Satu pihak menang, satu pihak kalah Dan Anda tahu Yang menang itu Ya tidak berarti segalanya diambil Yang menang itu memenangkan sejumlah duit Dan dia harus berbagi kepada yang kalah Jadi intisarinya Yang kalah pun mendapat bagian Ini seolah-olah dalil Dalam tradisi kaum lawyer Seolah-olah dalil Kalah menang Anda akan mendapat bagian Kalah atau menang Anda akan mendapat bagian Artinya jangan pernah cemas Jangan pernah khawatir Dalam fight Untuk mencari keadilan di pengadilan Keadilan di pengadilan itu Adil seadil-adilnya Adil murni Karena yang menang Memenangkan kasusnya Mendapat duit dalam jumlah yang banyak Dan yang kalah Mendapat cipratan-cipratan Yang kalah mendapat rezeki nomplok Yang kalah itu juga menjadi Bagian yang memperoleh duit Jadi kalah atau menang Sama saja Kalah menang sama saja Karena nanti Dalam praktek hukum selanjutnya Dalam praktek hukum selanjutnya Nanti yang sekarang kalah ini Akan menjadi pihak yang menang Yang kalah ini akan meraup jumlah duit yang besar Dan yang kalah Yang namanya kalah ya tidak Tapi yang kalah itu akan diciprati Rezeki Ini rezeki Wah Mereka bisa bilang Segalanya Wah ini rezeki Allah Dari Allah Dari Allah Nikmatilah Rezeki dari Allah Jadi bung Di dunia hukum macam itu Nah Apa yang semacam itu Dalam dunia hukum Dipraktekan oleh Surya Paloh Surya Paloh Jelas dia Menjadi kekuatan yang kalah Tapi langsung Tanpa malu-malu Melakukan Political game Yang menurut saya Memalukan sekali bung Kan bisa Menyatakan dukungan Para bawah Sebagai orang kalah itu Ditelepon Jangan disorot oleh media Bisalah dukungan itu Dinyatakan secara smooth Politically smooth Dan politically Logic Politically right Ya itu mestinya Jangan memberi kesan Di mata publik Bahwa anda itu Orang-orang Opportunis Bahwa anda Opportunis Sejati anda Memainkan Kepentingan Politik Anda tidak Mau menjadi Gulungan yang kalah Langsung mendukung Yang menang Dan minta Jabatan-jabatan Di tempat itu Opportunisme Politik itu Begitu nyata Dilakukan oleh Nasdem Partai yang mestinya Punya harga Nasdem Mestinya punya harga Sendirilah Secara politik Entah harganya Berapa dan bagaimana Cara memberi harga Anda punya harga Tapi begitu anda kalah Dan kemudian Ngerangkul Prabowo Sama dengan itu Menjilat Bung Surya Paloh Menjilat Prabowo Mungkin tidak Menjilat Keningnya Tapi menjilat Sepatunya Demi masuk Kedalam bagian Yang legitimit Memimpin negara Tidak mau kalah Bung Itu mainan politik Yang sebenarnya Dilihat dari publik Yang bicara tentang Civic Education Dari publik Yang bicara tentang Nation Building Ditambah Character Building Ini gak ada hubungannya Anda tidak pernah Melakukan Civic Education Pendidikan Kerakyatan Pendidikan Rakyat Pendidikan Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara Anda tidak Melakukan itu Karena begitu kalah Anda langsung Rangkul-rangkulan Secara menjijikan Melihat Suriapaloh Rangkul-rangkulan Itu bukan Suatu gambaran Tentang Dua tokoh Besar Dua tokoh Besar Republik Yang menggambarkan Mereka memiliki Suatu pemikiran Yang layak Ditiru Tidak Yang nampak Disitu Yalah Bau Bau yang Busuk Sekali Dan memalukan Bahwa Opportunisnya Suriapaloh Opportunisnya Suriapaloh Mestinya Bisa Hal itu Agak Disembunyikan Dulu Nanti-nantilah Menyatakan Opportunisme Itu Belakangan Minta Jabatan Itu Juga Urusan Belakangan Jadi Janganlah Janganlah Mengecewakan Orang yang Telah Mendukung Anda Telah Mendukung Anda Karena punya Jago Untuk Dalam Apa Namanya Pencalonan Untuk Jadi Presiden Anda Didukung Oleh Orang-orang Yang Dengan Tulus Memberi Dukungan Tapi Anda Tiba-tiba Langsung Menjadi Bagiannya Orang Yang Menang Lalu Apa Artinya Pendukung Yang Begitu Banyak Itu Bung Apa Artinya Mereka Apa Artinya Kekuatan Politik Yang Tetap Berbicara Tentang Demokrasi Dan Tentang Civic Education Anda Tidak Menghargai Kemanusiaan Anda Tidak Menghargai Makna Political Support Kepada Anda Political Support Kepada Anda Itu Mempunyai Harga Yang Sangat Penting Jumlah Mereka Juga Ya Kita Anggap Itu Jumlah Yang Tidak Sembarangan Meskipun Tidak Memenangkan Tapi Jumlah Itu Menjadi Kekuatan Pendukung Politik Anda Tapi Kalau Saya Menjadi Pendukung Anda Dan Melihat Anda Tiba-tiba Berpeluan Dengan Prapowo Macam Itu Oh Anda Layak Anda Layak Entah Diberi Lemparan Telur Busuk Entah Diberi Lemparan Apa Lemparan Apa Karena Anda Berkianat Bung Kepada Para Pendukung Itu Pun Saya Bukan Pendukung Apa Nasden Kalau Saya Pendukung Saya Akan Menyatakan Sesuatu Yang Lebih Keras Lagi Surya Palau Adalah Bagian Orang Yang Dari Dahulu Ada Di Golkar Orang Yang Dari Dulu Ada Dalam Kekuasaan Dan Surya Palau Memang Tidak Memiliki Kekuatan Untuk Melakukan Resistensi Surya Palau Tidak Pantas Menjadi Bagian Yang Yang Tidak Dalam Pemerintahan Tidak Menjadi Bagian Dari Pemerintahan Surya Palau Adalah Bagian Yang Menjilat Menjilat Dan Menjilat Penguasa Tidak Pernah Menjadi Kekuatan Lawan Kekuatan Oposisi Yang Begitu Penting Yang Begitu Jelas Melakukan Civic Education Itu Melakukan Apa yang Nation Building Dan Character Building Apa yang Menjadi Perjuangan Demokrasi Indonesia Perjuangan Nation Building Character Building Tidak Pernah Surya Palau Ikut Situ Karena Surya Palau Hanyalah Bagian Dari Kekuatan Yang Dari Dulu Menjilat Penguasa Dan Itu Memalukan Itu Sebagai Kekuatan Politik Memalukan Tiada Tara Memalukan Tiada Tara Anda Telah Menggadaikan Arti Politik Bagi Pendukung Pendukung Anda Pendukung Anda Pendukung 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 Dua Kekuatan Yang Begitu Besar Anda Nodai Bung Surya Palau Anda Nodai Anda Telah Menjilat Prabowo Di depan Orang Yang Memusuhinya Begitu Begitu Bung Bacaan Kita Tentang Surya Palau Dan Keputusan Nasdem Dalam Dunia Politik Salam Terima Kasih Dan Terima Selamat Terima kasih telah menonton